selamat pagi bapak ibu penguji semoga sehat selalu kita semua pada saat pandemi ini pada pagi kali ini kita akan menguji saudari misahu janata Arum Budi dengan panggilan saudari Arum sebetulnya saya akan menyapa Arum kamu dalam keadaan sehat Arum Alhamdulillah bapak alhamdulillah pikiranmu gak terganggu masih waras oke saya mau tanya sebelum kita mulai ada perbaikan tertulis yang akan kamu berikan kepada kami ada bapak saat ini oh nanti boleh bapak mungkin kalau di kalau ada kalau sekarang ada yang perbaikan tertulis mungkin pada saat dikirim ada kekeliruan maksud saya nanti kalau tidak ada yang revisi tertulis kami anggap bahwa ini yang kami ujikan hanya menambah beberapa kata sih bapak di pembahasan banyak kurang lebih enggak sih pak oke kamu kirimkan kembali kepada kami silahkan baik baik ditunggu baik pak atau di kolom chat boleh coba aja dimana saya gak tahu yang bisa ditunggu di foto bisa boleh boleh di foto boleh semuanya aja dikirim enggak apa-apa yang mana yang jadi perbaikan enggak masalah terima kasih Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. 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 kemudian kamu magang berapa lama di sana? 5 bulan pak kurang lebih 5 bulan 5 bulan di departemen apa? di departemen front office departemen front office terus kemudian kenapa kamu di front office? awalnya saya kan mengajukan apa itu namanya di departemen sales marketing pak namun jawaban dari pihak HRD nya awalnya itu jadi ada rollingan gitu pak awalnya kita ditaruh di departemen front office nanti bulan berikutnya ditaruh di departemen front office ke departemen sales marketing gitu pak namun sampai akhirnya itu sampai selesai magang juga kita tetap pak ditaruh di departemen front office nya kenapa kamu tidak menghubungi dosen supervisi? waktu itu bu panca saya sudah ngomong dengan bu panca pak namun kata bu panca beliau bilang kan awalnya itu saya juga apa namanya konfirmasi dulu dengan ibu Dina kalau kita ditaruh saya dengan Friska itu ditaruh di departemen front office gitu ibu Dina nya gak apa-apa gitu bilangnya pak masalahnya kan kalian tidak punya basic iya iya gitu kenapa gak bilang ke kami konfirmasi dengan bu Dina pak menanyakan hal itu sebelum magang kamu gak dapet itu ya kan gini kalau ditaruh di front office gak masalah kenapa ketika terus berjalan tidak komunikasi dengan apa namanya dosen supervisi mu kita terus-terusan tapi untuk dari pihak Rd nya itu kan saya juga menanyakan pak tentang perolingan divisi ini pihak Rd nya itu bilang kata kita boleh nanya kapanpun pada departemen sales marketingnya gitu pak enggak saya bukan masalah itu kenapa kamu tidak mengkomunikasi kepada dosen supervisi waktu itu bu bu panca pak sudah ke dialog pak ya kan tapi kan tetap saya gak boleh ini bu karena tidak bisa kamu di front office saya baru tahu ini karena kan kamu berdua sama fisika belum ada yang diuji kamu gak boleh harus memakai di situ perkara kamu mau apa namanya sudah bilang kenapa gak intens paling gak oke 3 bulan di FO 2 bulan di marketing gak masalah incas bukan tanya-tanya kalau kayak gini berarti dialog saya deglis air denya ngawur tapi kenapa kamu tidak mengkomunikasikan kepada kami karena saya saya mengakui bahwa ini tidak boleh kecuali kamu SMK perhotelan gak mohon maaf bagaimana pak kamu lulusan SMK perhotelan atau tidak bukan pak bukan kan kamu tidak pernah punya bidang perhotelan sebelumnya saya tidak mengajarkan perhotelan secara apalagi FO yang terhadap tidak hanya tahu FO atau FB atau HK hanya tahu yang pertama dari saya yang saya sesalkan adalah kenapa kamu tidak bilang kepada dosen supervisimu ketika mau-mau akhir bu panca kamu magam bulan kapan dari Januari sampai Juni Pak bu panca datang kapan bu panca datang Maret pertengahan Maret kenapa gak apel May bilang lagi bu saya belum diroling juga kenapa kamu gak bilang karena dari bu pancanya saya kan ngomong ke bu pancanya Pak kalau di Departemen Penofis dari bu pancanya juga kayaknya responnya itu juga gak apa-apa gitu Pak ini menyalai aturan ini menyalai aturan kalau tidak ada tidak ada basic apapun sedikit pun itu tidak boleh ini menyalai aturan jelas apapun itu sedikit pun tidak boleh saya baca oh dari judul tak pikir kamu di sales marketing pas masuk saya di dalam lah kok semua di FO ini FO apa sales marketing itu yang saya seselahkan bukan masalah bisa perform tau gak enggak bukan masalah itu gitu ada bukti chat kamu janjinya mereka bahwa mereka akan menaruh di ini atau kamu berdasarkan berdasarkan omongan saja iya Pak jadi awal masuk magang itu pihak Rd-nya itu ngomong kita Pak bahwa nanti akan ada perolingan gitu mungkin bulan pertama itu si Friska di marketing atau saya yang di front office gitu Friska sempat Pak sempat ditaruh di tapi cuman dua gak sampai seminggu kayaknya Pak langsung di rolling lagi ke front office jadi kita kita sama-sama di front office oke si baterai habis lupa mungkin bu nantar dulu deh bentar bu saya lima minit ambil charger di belakang sebenarnya oke oke Arum saya lima minit ya karena dilanjut lagi Pak Indra setelah Pak Indra selesai nanti baru sesi saya ya Arum ya ibu oke saya memang masih belum selesai baca TAMU ya Arum ya dan saya sudah sebentar saya sambil buka kamu coba tolong di stop share dulu Arum PPT mau Arum di stop share ya Pak Pandu saya bisa share gak ya ini bisa oh iya bisa ya oke sebentar Pak oke Arum sudah kelihatan Arum masih belum ibu bentar bentar sudah 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 ibu bentar Pak Pandu ini kok ada remaining meeting time ya lima minit lagi gak unlimited ini Pak unlimited kayaknya ini Pak kayak zoomnya yang dekat kelihatan ya Arum ya eh sudah ibu sudah oke saya dari awal ya dari atas dari cover kamu ada kesalahan mungkin ya kekeliruan mungkin ya di mana judulmu ini kan lebih kepada peran website sebagai media promosi di hotel dan Pak Intra sudah balik lanjut ke Pak Intra dulu dah biar Pak Intra selesai ya gak apa-apa Bu gak apa-apa kalau nanti ada lagi lanjutkan aja Bu belum selesai masalahnya oke silahkan silahkan lanjutkan aja oke nah Arum ini apa namanya kamu banyak menggunakan istilah-istilah yang gak baku yang gak ilmiah yang masih belum sesuai KBBI ya Arum terus ini saya gak tau nih ya apa memang dalam panduan penulisan karyatris ilmiah versinya UNED itu ya yang terbitannya UNED itu boleh gak ya diizinkan untuk moto itu dari penulis TA itu sendiri saya juga gak tau nih karena selama ini yang saya tau yang moto itu dari sumber-sumber yang memang sudah ada referensinya gitu loh misal dari ayat Al-Quran atau dari yang memang sering memberikan moto gitu yang dari siapa gitu nah yang disini saya melihat ada menurut kamu gitu loh saya gak tau nih apakah nanti memang boleh moto itu dari diri sendiri dilampirkan pada lembar moto terus kamu sering keliru sering mungkin lupa atau apa ya penulisan website itu harusnya italik semua Arum terus nah ini 19 Agustus sekarang sudah Oktober mau masuk November nanti tolong disesuaikan lagi ya tanggal ininya Pak Pandu kapan nih menyetujuinya kalau Pak Pandu sudah menyetujui dari Agustus berarti kamu sidangnya harusnya Agustus gitu sementara kamu sidangnya Oktober kamu baru di ACC Pak Pandu apa sudah lama di ACC? awal September kayaknya Ibu awal September kamu baru sidang sekarang akhir Oktober iya Ibu lah kenapa? ini perlu dipertanyakan ini kamu sudah disetujui Pak Pandu sidang ACC dari awal September ya soalnya kemarin itu saya ada kendala Ibu satu keluarga kena Covid jadi gak fokus Ibu ya oh baik-baik oke nanti mungkin tolong diperbaiki ya disesuaikan ya dengan jadwal Pak Pandu kapan ACC sidang ya ibu nah ini juga di lembar pengesahan ini fatal nih ini lembar pengesahan ya nah tapi kamu tulisin judulnya gak sesuai nih dengan judul di cover tadi website sebagai media promosi di Hotel Dialog Banyuwangi yang bener yang mana ini sebenarnya judulnya? ya ibu yang mana? peran website ibu peran website ya oke kemudian jumlah halaman juga tidak diselesaikan terus kamu kalau menggunakan kata serapan atau kata yang memang kata asing istilah asing coba dipastikan lagi hospitality saya gak tau nih ya dalam KBBI ada penggain hospitality seperti ini apakah ini kata serapan atau memang istilah bahasa asing atau bahasa Inggris ya dicek lagi ya Rum ya ya baik-baik terus ini kamu memang diajari oleh semua dosen jurusan ilmu administrasi kamu kan diajar sama dosen UPW saja kamu sering keliru penulisan jurusan D3 UPW atau Prodi UPW gitu ya ibu kamu jurusan apa Prodi nih sekarang D3 UPW ini Prodi ibu Prodi ini kayak gini nih di poin 12 terus apa nah di pendahuluan ya saya loncat aja ke pendahuluan kamu terlalu banyak bicara terkait pariwisata di Banyuwangi secara umum sementara kamu judulnya adalah peran website dan kamu membahas latar belakang terkait website secara global secara umum itu masih kurang terus habis itu kamu memberikan data-data yang ini perolehan devisa pariwisata di Indonesia kaitannya dengan TAMU mungkin masih belum ada korelasinya ya Rum ya terus kunjungan wisatawan di Indonesia terus habis itu kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi gitu nah terus saya melihat jumlah penyelenggaraan event di Banyuwangi nah kalau kamu memang ingin menampilkan data mungkin data terkait sebelum dan setelah pemanfaatan website untuk promosi hotel dialog kalau kamu memang ingin menampilkan data ya bukan data pariwisata Banyuwangi pariwisata Banyuwangi kalau kamu memang magangnya di dispar Banyuwangi gak apa-apa tapi kan kamu magangnya di dialog Banyuwangi gitu loh jadi lebih mengerucut data yang kamu tampilkan memang terkait dialog Banyuwangi atau mungkin terkait data yang ingin kamu tampilkan adalah jumlah pengunjung atau jumlah apa ya apa sih namanya yang menginap itu jumlah tamu jumlah tamu yang menginap di hotel dialog Banyuwangi dari tahun berapa sampai tahun berapa nah nanti kamu bercerita di sana pertambahan jumlah tamu yang menginap ini salah satunya karena karena peran website itu tadi gitu jangan berbicara terkait pariwisata Banyuwangi secara global begini gak ada kaitannya menurut saya loh Ram ya gak ada kaitannya dengan TAMU gitu ya nanti ada beberapa hal yang perlu kamu di lab terus oke mungkin bisa dianya ke Pak Indra dulu ya silahkan Pak Indra saya stop share dulu saya stop share Pak Indra mungkin bisa dilanjut oke baik terima kasih Bu gak apa-apa mungkin di sales marketingnya Pak tapi FO juga membantu disitu Pak kalau di hotel dialog Banyuwangi iya saya tahu semua juga membantu tetap aja kalau ada nanya saya membantu tetap aja di hotel itu tidak ada kerja sendiri tapi yang tugas utamanya kan dulu betul? iya betul Pak makanya saya tanya ini magang di mana ini? kenapa begitu? kamu magangnya di FO ya kamu magang di FO terus kemudian kamu tulisnya terkait dengan promosi nah promosi emang tugasnya FO gak punya tah tim marketing atau marketing sales marketing di bawah FO tah maksudnya gitu gak kan? iya Pak gak kan? gak nah sekarang apa yang kamu lakukan selama 5 bulan di FO? selama 5 bulan di FO jadi setiap hari itu saya membantu karyawan staff rondes itu untuk mencekinkan tamu pertama Pak lalu mendata tamu yang akan menginap lalu menghitung uang yang masuk yang masuk dari tamu yang menginap tersebut selain itu juga saya memberi informasi pertama kepada tamu Pak informasi seputar hotel ya sekarang kamu gini TA itu ini TA ya TA itu kan apa yang kamu lakukan? kamu megang websitenya gak? kamu ngatur websitenya gak? iya Pak enggak enggak kan? iya nah laporan tugas akhir itu apalah adalah apa yang kamu lakukan kamu tuliskan bukan kamu gak lakukan kamu tulis mungkin Pak Pandu gak masalah memang bener kalau pemikirannya ini pemikirannya oh anak ini di hotel terus kemudian megang promosi ya mungkin Pak Pandu akan mengarahkan bener secara tulisannya tidak ada masalah cuman sekarang adalah laporan tugas akhir ini untuk yang megang ini adalah apa yang kamu jalankan kamu gak ngejalankan sebagai promosi gak? iya enggak Pak enggak kamu megang websiten gak? enggak Pak enggak kenapa kamu nulis ini? kalau kamu tidak lakukan itu kenapa kamu nulis ini? saya kan kalau misalnya ada tamu yang pertama ingin misalnya ingin mengetahui info seputar hotel atau ingin membeli paketnya itu kita juga awalnya itu menyuruhnya langsung ke website jadi kita juga mengarahkan ke website itu Pak namun untuk pembelian produk itu kita melemparnya langsung ke sales marketing bagian sales marketing nah kan kamu lempar gak promosi lagi nah kan tetapnya dilempar lagi kan? iya itu poin saya itu poin diri saya jelas saya gak mau banyak nanya lagi Bu Nanta dan Pak Pandu saran saya adalah ubahlah ini sesuai apa yang kamu lakukan kalau tadi yang kamu bilang saya boleh akan kasih masukan bahwa bisa dengan mekanisme sistem pemesanan paket boleh karena kamu ada di dalamnya oke jadi apa yang dilakukan kamu itu yang kamu tulis bukan yang kamu tidak lakukan hanya sekedar tanya diskusi itu kamu tulis dari saya jadi kalau kamu tadi masukkan itu eh apa pandanganmu itu yang kamu ceritakan dari saya adalah mekanisme sistem pemesanan atau apa di hotel itu itu boleh gak masalah atau website tetap dipakai silahkan promosi bongkar jelas karena kamu tidak melakukan dan tidak magang di situ pagi apa yang kamu lakukan websitenya tetap yes tapi dalam website itu apa yang kamu tulis apa yang kamu lakukan di FO misalkan mekanisme sistem pemesanan apa mekanisme sistem pemesanan kamar melalui website boleh itu contoh ya atau apapun itu jadi website-nya tidak dihilangkan itu saran saya tapi promosi dibuang karena kamu tidak melakukan itu makanya kita baca ini dimana sehingga saya dulu bilangnya mau di rolling tapi kok 5 bulan ada di FO terus gitu ya gitu jadi saya tidak akan panjang kali lebar lagi saya akan selesaikan itu di sini saya kembalikan ke benanta untuk selanjutnya silahkan bu oke Pak Indra saya juga hampir sama ya tadi mikir ini magang 5 bulan ya kamu ya Arum ya iya ibu magang 5 bulan di front office ya iya tapi tadi saya sempat baca ya kamu di comhouse apa itu di bagian jadi ada namanya comhouse itu di bagian di dalam itu bu di front office itu bagian ngangkat telepon bu jadi yang memberikan informasi seputar hotel misalnya jadi kalau misalnya ada tamu yang menanyakan seputar hotel itu nanti langsung kita arahkan ke website ibu itu jobdesnya comhouse itu iya jobdes comhouse lalu mengangkat telepon masuk dari tamu yang menginap juga bu misalnya butuh keperluan apa tambahan apa gitu berarti itu apa comhouse itu front office juga iya di front office nya juga bu di front office nya juga berarti ya iya saya baru dengar istilah comhouse ini makanya saya tanyakan apa ini comhouse terus tadi saya juga sempat baca kamu juga apa apa itu tadi menangani tamu yang datang dengan mengangkat barang jadi bellboy apa ya melakukan tugasnya bellboy juga menggunakan roli membantu jadi kalau misalnya bellboy nya itu udah penuh gitu bu kita sebagai front office juga bisa membantunya ibu kayak misalnya ditaruh di lobby gitu tapi nanti untuk mengantar ke kamar tetap bellboy nya ibu oh gitu iya berarti ini TAMU gak ini ya gak sesuai sama isinya eh gak maksudnya bener kata-kata indra tadi judul TAMU dengan yang kamu lakukan itu sebenarnya gak terlalu sinkron bukan gak terlalu ya emang gak sinkron gitu loh kamu magangnya di front office di apa di mana tadi resepsionis ya berarti ya iya ibu front office dan com house itu tadi tapi kamu bahasnya tentang peran website tadi yang banyak disinggung sama Pak Indra begitu dan apa apa ya apa perlu juga ya saya ini ya maksudnya hampir sepakat sih dengan Pak Indra jadi TAMU ini tidak mencerminkan apa yang kamu lakukan selama magang gitu jadi kalaupun saya saya apa ya namanya ya saya share pun yang tadi yang kamu kirim itu sepertinya juga ini cuma ini ya saya ingin tanya nih karena kamu sudah menulis ya saya apresiasi ya kamu kan membahas tentang peran website ya peran website dialog ya iya nah di zaman sekarang orang kan dengan sangat gampang untuk bisa mencari atau reservasi tiket eh sorry reservasi hotel ya di website melalui aplikasi-aplikasi seperti booking.com traveloka ya tiket.com dan lain-lain agoda lah segala macam nah itu apakah si website dari dialog ini sendiri juga masih memiliki apa ya ibaratnya yang mengunjungi website ini juga akan sama gak sih jumlahnya banyaknya dengan orang melakukan reservasi melalui aplikasi-aplikasi itu tadi seperti apa sih apakah memang si website ini menjadi website satu-satunya untuk dialog ini mempromosikan hotelnya atau memang bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan itu tetap bekerja sama juga dengan online travel agents free traveloka tiket.com itu tetap ibu kalau biasanya tamu yang menginap juga bisa reservasi mali OTE tersebut tetapi yang membedakan di website ini terkadang kan juga ada promo-promo ibu yang mungkin di website-website OTE lain itu gak ada gitu jadi langsung aja pesannya itu lewat website hotel dialog tersebut gitu berarti kalau misalkan orang-orang yang gak tahu terkait websitenya kalau misalkan kayak saya nih ya saya memang biasanya kalau mau pesan hotel tiket dan segala macam menggunakan traveloka atau ticket.com berarti kalau orang-orang yang gak tahu informasi terkait website ini akses mereka untuk bisa mendapatkan informasi terkait promo diskon dan lain-lain terkait hotel dialog berarti terbatas dong karena misalkan orang-orang berasumsi yaudah lihat di ticket.com atau agoda atau yang lain ternyata promosi itu gak ada nah berarti peran website ini di website dialog ini berarti gak terlalu apa ya gak terlalu optimal dong kalau untuk promosi itu biasanya kayak promosi paket kalau untuk kamarnya itu setiap hari itu berubah kalau di dialog jadi kalau misal di bulan ini kita ada paket apa gitu yang dijual itu apa misalnya itu tentang misalnya Christmas atau hari raya Imlek itu ada promonya itu disitu ibu dan promo promo itu gak tertera di aplikasi-aplikasi yang tadi itu iya tapi nanti kalau misal membukingnya lewat OTE seperti Travolta atau ticket.com dan lain-lain itu nanti di pas waktu check-in itu ada ibu di sebelahnya front office itu kayak banner gitu ibu jadi tetap saja tamu bisa mengetahui promo-promo itu berarti kalau untuk bisa tahu promo-promo itu harus datang ke dialog front office ada semacam kotak di website juga ada kan ibu oh di website juga ada berarti iya promonya oke nah kemudian apa kamu kenapa pilih hotel dialog ini sebagai tempat magang room awalnya saya di ini bu di Aston Aston Banyuwangi tetapi karena itu waktu itu Aston itu tidak menerima mahasiswa magang karena covid ibu dan di hotel lain pun di Banyuwangi juga alasannya juga tetap sama namun saya pas waktu mengasihkan proposal magang saya ini ke dialog langsung di ACC ibu oke berarti selama masa pandemi kamu 5 bulan itu gak ada yang WFH WFO gitu sif-sifan gitu gak ada tiap hari masuk iya sewaktu saya magang itu full 5 bulan itu ibu full 5 bulan sementara staff yang lain ada WFO gak WFH gak kalau tetap ibu tetap masuk semua tetap masuk semua berarti agak melenceng ya mungkin berarti kalau begitu saya simpulkan pihaknya hotel dialog ini tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan dari pekerja atau staffnya dong ya gak ada sistem menerapkan protokol tapi protokol kesehatan protokol kesehatan aja kan iya tapi untuk yang WFH gak ada setahu saya tidak ada ibu jadi tetap masuk meskipun di back office juga tetap masuk ibu dari awal kamu ingin masuk di dialog itu tadi awalnya Aston kemudian pindah ke dialog kamu memang minatnya di mana di bagian sales marketing ibu awalnya saya mengajukan proposal itu di sales marketing terus pas waktu hari pertama masuk pihak ARD nya itu menginformasikan ibu kalau kamu ditaruh di front office nanti misalnya kamu 3 bulan di front office nanti 2 bulannya itu di rolling tapi sewaktu saya menanyakan itu beliau HRD nya itu menjawab kalau kamu butuh informasi seputar sales marketing gak apa-apa tanya-tanya tapi tetap tidak diubah ibu di rolling kamu gak nanya ke supervisor kamu disana kalau manager mungkin karena kerjanya banyak di supervisor SPF front office ibu maksudnya kan tidak punya kewenangan ibu harus ke manager langsung dan manager itu juga menanyakan awalnya ibu ini mau di rolling dimana gitu tapi tetap di front office gitu ibu kalau misal departemen housekeeping butuh bantuan saya juga dilempar gitu maksudnya suruh bantu jadi apa yang mau dikerjakan misalnya itu kekurangan butuh bantuan kita siap membantunya ibu harus siap membantu oke ini hotel bintang berapa sih bintang 4 tapi harganya selangit ya 1.700.000 nah tapi dengan penggambaran yang tadi kamu jelaskan barusan walaupun dia hotel bintang 4 dengan harga yang mahal banget ini menurut saya hotel bintang 4 tapi pembagian tugas mahasiswa magam disini gak jelas menurut saya gak tau Pak Indra sama Pak Pandu jadi mungkin Pak Indra sudah menjelaskan di hotel itu semuanya bersama-sama mengerjakan kerjaan tapi kamu di kom host tadi iya di belboy juga iya kamu promosiin juga iya jadi kamu sebenarnya apa disana sebagai apa dan ngapain job desk kamu sebenarnya apa nah ini yang gak clear dari hotel dialog kalau di front office itu kita ditentu untuk multi talent jadi kalau misal di bagian bellboy meskipun kita perempuan juga tetap harus membantu kalau misal butuh bantuan gitu berarti kamu sudah paham semuanya terkait kerjaan di hotel ini harus multi talent tadi kamu bilang di front office ibu di bagian front office oke Arum coba praktekin ke saya misalkan saya Pak Indra Pak Pandu tamu yang mau menginap di hotel dialog kamu 5 bulan di front office harusnya ada tamu yang datang misalnya jadi saya menyambut selamat pagi selamat siang selamat sore mungkin ada yang bisa dibantu ibu terus ibunya menjawab mau check in baik atas nama siapa kita mencari ibu atas nama ini terus kita menjelaskan oh ini tipe kamar misalnya deluxe ocean menghadap ke ocean untuk yang deluxe garden menghadap ke garden kalau yang suite itu menghadapnya ke pantai juga tapi bangunannya paling depan lalu untuk ibu ini deluxe ocean ibu untuk dua orang dalam satu malam satu malam saja ibu gitu terus nanti udah membayar ibunya membayar kita bukan mengasih tau bilnya itu ibu untuk paymentnya terus lalu kita juga menyuguhkan ini ibu welcome drink biasanya itu minuman dari serai itu ibu dibuat teh gitu ya jadi nanti membawa nampan itu silahkan ibu welcome drinknya gitu terus nanti kita sambil menjelaskan ibu informasi baik saya akan menjelaskan sedikit tentang fasilitas yang ada di hotel di depan saya terdapat kolam yang bisa diakses mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore lalu disebelahnya ada resto yaitu resto kasabanyu yang dibuka untuk breakfast mulai jam 6 hingga jam 11 malam untuk tamu tapi tetapi untuk tamu yang tidak menginap itu untuk umum dibuka jam 11 hingga jam 11 malam ibu lalu di sebelah kanan kita ini terdapat ruang yaitu ruang spa dan juga di depannya terdapat tempat untuk untuk misalnya ibu butuh bantuan ibu bisa langsung saja mengangkat gagang telpon yang tersedia di dalam kamar mungkin ada pertanyaan lain ibu gitu berarti hampir 5 bulan kamu menangani kamu seperti itu penyambutan kamu kurang lebihnya seperti itu ibu kurang lebih seperti itu kan berarti memang gak ada peran promosi website ini tadi kan yang kamu singgung di TAMU ini yang kamu bahas di TAMU ini kalau di komosnya itu kita juga tiap hari lihatnya website itu ibu jadi kalau misal ada orang yang nelpon nanya ini nanya ini kita langsung mengarahkan ke website terus nanti tanya-tanya ini apa ini apa gitu tapi nanti untuk payment paymentnya itu langsung bisa langsung dari website itu atau kalau tidak bisa langsung dilempar ke bagian sales marketingnya ibu oke oke Arum mungkin dari saya cukup ya Pak Pandu mungkin bisa dilanjut sebagai pembimbing ya terima kasih Ibu Punanta Indra apa yang sudah disampaikan oleh penguji Arum juga dicatat semua ya sudah di direkam ini saya juga saya harapkan nanti saya sampaikan kembali ke Arum nanti hasil rekamannya ditinjau kembali ini sangat penting sekali ternyata emang sangat mendasar ya antara yang judul dengan isikan dari TA itu juga masih belum sinkron ya ini mungkin apa yang sudah disampaikan solusi-solusi dari Pak Indra tadi misalnya berubah judul tanpa mengganti peran misalnya website tetap sama tapi karena perannya Arum itu lebih banyak di Evo ya sebenarnya Evo itu bukan bidang kita juga seharusnya emang emang ini agak menyukitkan emang juga sebenarnya ini kendala juga semuanya anak yang memang magang ya karena di tempat magang itu mereka ya seperti ini masuk ke bidang yang memang tidak menjadi keahliannya ya mungkin gak tahu apakah itu kebutuhan dari hotelnya atau seperti apa sehingga si Arum menjadi apa ya lama disitu sehingga tidak berubah harusnya di back office ternyata harus di front line ya seperti itu jadi emang ini akhirnya menyuruhkan juga si anak akhirnya ya seperti ini tapi jalan tengah mungkin ya Arum juga bisa merubah judul ya tanpa menyesuaikan dengan penyesuaikan Pak Indra tadi judulnya tetap membahas tentang website kemudian nanti fokus kepada aspek ya apa SOP-nya lah alurnya ya yang terkait dengan front line di resepsionisnya seperti itu mungkin itu dari Pak Indra ada lagi tambahan semoga silakan kalau saya bahasnya memang arahnya ke jadi website itu hanya pemanis di dalam hal yang tadi daripada kalau saya suruh berubah dari sisi pelayanan mabok nanti Arumnya jadi nanti makanya dari saya ketika melihat judul ini website-nya digunakan tapi bukan sepenuhnya jadi kalau mau bicara mekanisme berarti nanti nulisnya adalah terkait dengan mekanisme kemudian ketika hal yang lain apa maksudnya ketika nanti kalau Arum melakukan di megang website boleh tulisannya tentang website tapi Arum tidak melakukan website hanya melihat saja tidak mengapa-ngapain dia hanya user itu lebih baik dia menggunakan sistem mekanisme tetapi website-nya tetap masih digunakan jadi kalau ngebongkar bongkarnya 60-70% 60-70% memang kalau hitungan saya kenapa? karena bab duanya agak beredel nanti karena harus ada tambahan-tambahan lain dari judul tersebut nah saran saya adalah ketika nanti apa namanya nulis itu kamu perlu memastikan SOP itu berjalan jadi SOP itu berjalan nanti kalau kalau kamu mau misalkan menggunakan website tersebut atau misalkan apapun SOP apa yang jalan di sana gitu jadi SOP yang terkait dengan sistem website apa yang jalan di sana saya baru lihat lampiran ini tidak ada di lampiran TAMU ini yang mencerminkan foto kalau kamu lagi magang di sana iya lah terus apa bukti kamu magang di sana coba berarti fotonya itu ditaruh di selesai surat-surat itu ya di lampiran nanti urutannya gimana nanti bisa di apa ya ditata lagi lah seperti itu di atas surat-surat nanti di bawah-bahunya itu foto-foto kamu lagi magang gitu terus ini tadi juga sedikit ya dari Pak Indra tadi sudah menyampaikan terkait teori ya nah kamu sudah nggak tahu nanti mungkin teorinya juga akan berubah ya mengikuti dari hasil nanti apakah kamu ganti judul atau bagaimana kalau misalkan judulnya ganti berarti ya teorimu juga harusnya diganti menyesuaikan nanti gitu dan tadi sempat saya tulis di TA yang kamu kirim ke saya itu beberapa apa bagaimana penulisan daftar apa tinjauan pustaka seperti itu tapi nanti tergantung nanti kita menyimpulkan kamu ganti judul apa enggak gitu nanti kamu chat aja ya masing-masing pemuji cukup Pak Pandu terima kasih masing-masing gak ada lagi cukup ya atau masih ada kurangan informasi yang disampaikan langsung kita saya yang mimpin Pak maaf Pak saya yang mimpin iya saya pembimbing saya kembalikan ke penguji ke penguji oke kalau tidak ada Aram IPKmu berapa bagaimana ya Bapak IPKmu berapa IPK 3,31 3,31 oke baik terima kasih tolong dimasukkan di waiting room aja Pak Pandu oke baik sampai pada tahap ketiga yaitu adalah pengumuman hasil hasil diskusi dari kami cukup berat cukup berat dua lawan satu karena dua lawan satu mungkin akan membantu kamu pasti tapi pengujimu melihat dari perspektif yang lain kalau lihat dari hasil tanya jawab menurut kamu lulus atau enggak insya Allah Pak dari mana kamu lulus dari menjawab ya Pak tulisanmu kan sekarang ujian sidang tugas akhir tugas akhirmu udah benar memang iya Pak kurang kurang benar Pak kurang enggak benar kan saya benar om Pak kalau saya nanyanya enggak panjang kan ya Bu Nanta kalau saya nanya biasanya panjang kan Bu yes Pak interdika satu jam sendiri iya kadang loh saya ini tercepat sudah langsung enggak komen terut selesai jadi enggak nyambung dong betul kan ya siap nge-revisi insya Allah siap Pak nanti ujian lagi ya bagaimana Pak revisi dulu ntar ujian lagi ujian sidang lagi Pak iya ya boleh Pak boleh enggak apa-apa iya berapa lama kamu bisa merevisi ini direvisi mulai judul hingga pembahasan berarti Pak bab satu jelas karena arahnya kan sudah bukan promosi dan website ya tadi Bu Nanta sudah menyiung juga dan kebanyakan pariwisatanya fokus strict on the hotel ya fokus on hotel terus kemudian bab dua jelas tergantung nanti dari apa yang akan kamu tulis keempatnya bagaimana siap kamu berapa lama kamu insya Allah siap Pak siap ya oke enggak masalah insya Allah kamu udah udah ini dulu udah pamit orang tua tadi sudah Pak gimana kata orang tua bismillah sukses gitu Pak kamu enggak sukses ini Arum enggak sukses sama sekali ini apa yang kamu tulis enggak sesuai sama yang kamu kerjain belas enggak ada sukses-suksesnya ini untung saya enggak nyuruh magang ulang untungnya saya enggak nyuruh magang ulang kalau nyuruh magang ulang ya wassalam sudah kamu udah magang lagi terus kemudian nulis saya lagi kenapa kamu sedih coba I will I will see your face disitu oke kenapa kamu sedih harus ngurang lagi nulis dari awal ya sudah-sudah gitu gagal sidangnya ya oke saya akan bacakan keputusan kami dengan ini kami penguji berkeberatan untuk meluliskan saudara mistahul janata Arum mungkin enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa ya oke yang jelas kita berkeberatan untuk meluliskan kamu sebagai sajana kamu karena kamu akan serius sebagai IMD ahlimat dia oke selamat tapi PR masih banyak revisi maksimal satu bulan catat papan dulu ya satu bulan ya jadi nilai ini belum kami upload kami nyatakan terus tapi belum kami upload kalau kamu tidak merevisi satu bulan kami minta sidang ulang dengan dosen yang sama komposisinya selamat mohon maaf jika saya ada kesalahan mungkin Pak Pandu Bu Nanta ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Pandu mungkin Pak Pandu Pak Pandu Harum kalau Pak Inter kasih satu bulan kalau bisa cepat kemarin sudah molor untuk saya suruh hujan apa namanya TA-nya molor sampai satu bulan lebih kayaknya jadi lebih cepat mungkin dalam kurun waktu satu minggu ini bisa langsung disampingkan ke beliau-beliau ini ya siap ya satu minggu ya pemimpinnya minta satu minggu yaudah saya ikutin harus satu minggu ya soalnya molor kemarin jangan sampai molor lagi setelah minggu satu minggu ya satu minggu ya pacarnya saya minta bukan saya pacarnya katanya anak pajak memang sampaikan ke pacarnya oh ada itu di namanya itu di lembar apa oh lembar itu ya ada ada siapa itu namanya kermantannya itu saya pikir kermantannya itu kermosnya komentar kenapa sih pacar dimasukkan takutnya takutnya semangat tapi jadi ini saya seminggu langsung setar ya revisi ya sudah seminggu sudah selesai ACC apaan itu yang minta loh ya pemimpin harus selesai kalau dua minggu seminggu pemimpinmu pokoknya setelah pemimpinmu bukan saya Pak Pandu Pak Pandu biasanya ini loh sekarang ini lebih strik ini Pak Pandu ini karena Pak Pandu sudah gak longgar kemarin kamu satu bulan di ACC udah hampir dua bulan baru itu kena corona itu satu keluarga jadi gak fokus pokoknya cepat udah harum mulai hari ini nanti biar gak lupa nanti langsung dikerjakan apa yang disarankan oleh Pak Indra sama Bu Nanta oke ya baik baik Pak baik terima kasih jika tidak ada sampaikan selamat untuk saudari Miflahu Janata Arumbudi selamat kamu sudah menjadi ahli media parisata semoga ilmu bermanfaat kemudian batas waktu restrisi satu minggu dari Pak Pandu ya bukan saya pemimpin kalau saya sih tadi sebulan jadi ternyata Pak Pandu satu minggu jarang-jarang Pak Pandu gak ya Bu Nanta jarang-jarang Pak Pandu gak sih betul biasanya Pak Pandu itu yang doia malaikat yang doa yang kita pikirkan kan nanti biar cepat nikah gitu loh gak Pak jadi lupa kaget saya sebiasanya saya satu bulan dia dua bulan gitu ya biasanya atau lebih saya dua minggu beliau tiga minggu ini satu minggu oke saya suka makasih Pak saya tetap mohon maaf untuk Bapak Ibu semua terima kasih telah hadir selamat untuk Arum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terima kasih terima kasih Pak Pandu terima kasih selamat ya Pak Pandu terima kasih ya ya Terima kasih.